Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh WDIQL hari pertama puasa di Malaysia 2022 So apakah kembali lagi seperti biasa gitu kan Di sebelum-sebelum covid-19 itu banyak sekali dan rame sekali Sampai umpek-umpekan ya kalau bahasa jawanya itu Sampai apa namanya ya Ya antrinya macetnya itu banyak banget manusia gitu kan di bazar Ramadan Dan apakah ya di 2022 karena covid-19 ini sudah semakin-semakin tidak dianggap sama orang-orang gitu kan Jadi ya apakah rame lagi apakah istilahnya itu desek-desekan lagi gitu So jom kita tengok videonya guys let's go Oke ini daripada channel Hamami Kuihra guys Jangan lupa di like share komen dan subscribe ya Hai guys apakah kalian semua puasa gak hari ini Puasa dong Puasa pertama guys Jadi maka mau melihat bazar Ramadan yang ada di Kuala Lumpur Mami mau ke bazar Ramadan Udah banyak banget yang parkir ya Kalau kalian mau tau gimana keseruannya Jangan lupa nonton terus videonya sampai habis Oke Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share ya guys Cuma kasih Wow TTDI ini singkatan dari apa ya guys Wow beratur panjang sekali itu Wow ini apakah yang beratur panjang ini guys Oke tertipnya disana itu seperti ini ya Beratur panjang dan sebelum masuk scan barcode dulu Jadi dipastikan disini yang di dalam ini sudah vaksin semua ya Waduh Wow betul apa yang dikatakan oleh saya tadi ya kan Bahwasannya di bazar Ramadan 2022 Kalau 2021 kemarin itu agak-agak renggang gitu Orang-orang masih menjaga jarak gitu Di 2022 kita lihat di Malaysia sudah tidak menjaga jarak Dan ini ya menganggap covid itu udah gitu lah guys Udah biasa banget gitu kan Karena sudah bertahun-tahun kita bersama covid gitu Dan juga di dalam ini kan sudah vaksin semua ya Tentunya udah barcode semua Berarti itu tandanya sudah divaksin semua Tapi ya Kita lihat ke disiplinan orang Malaysia Ini beratur panjang disini guys Nah ini beratur Nah itu bagusnya disana gitu ya Nah ini juga beratur panjang Nah beli-beli itu beratur panjang Macam tuh Ini mungkin saking enaknya makanan-makanan disana Oke Ikan bakang Oh pasar malam Oke pasar Ramadan Oke Wow Betul Peringatan-peringatan bagus Ini juga beratur guys Sedap mungkin Kalau saya tak sabar nak beratur macam tu Cari makan lain lah Macam tu lah Kecuali memang sedap sangat Mungkin ni sedap sangat lah Boleh lah beratur macam tu Oke ramai juga yang beratur macam sini Dan kita tengok memang Wow Macam lautan manusia lah Oke Wow Ramai banget guys Kita boleh tengok ni Pasar malam Pasar malam Titi di air Ini sebar kuning semua ya Serah sih Jadi bagus Jadi kayak Tempat-tempat untuk Kita Pelancongan Macam tu Maksudnya yang berlibur Bercuti itu memang sangat menyenangkan Gitu kita tengoknya Aduh menyenangkan sekali ini Ini hari pertama puasa ya Pasti semua merindukan hal-hal seperti ini Ini pertama kali puasa Jadi videonya ini hari ahad ya berarti ya Wow Tuh guys Kita tengok nih guys Ya Allah rame banget Ini beratur nak beli apa Ini loh Apa sih Kejap Kaja murt Oh raja murt Oh martabak Ternyata guys Jadi memang peminat Martabak di Malaysia itu Sangat-sangat Banyak gitu kan Oke Oh jadi inceran berarti Raja martabak ini ya Wow Beratur juga Mami nih Ya Allah Sampai panjang Macam tu Wow Tuh guys Rame banget guys Ini guys Orangnya guys Ini di tengah sini nih Wow Oke Ini udah balik ya Masih beratur panjang Nggak disini Ya Allah Hai guys Kita bisa nggak jadi beli apa-apa Nggak jadi beli apa-apa Rame banget Dan cuenya panjang banget Nah itu Jadi kita beli pisang aja tadi Pisang Ramadan Pisang Ramadan Kuala Lumpur udah balik normal guys Pas Bazar Ramadan juga udah dibuka Dimana-mana Jadi udah boleh Datang ke Bazar Ramadan Jadi untuk kalian Yang mau datang ke Kuala Lumpur Selama bulan puasa Jangan lupa Jalan-jalan ke Bazar Ramadan Seluruh Malaysia Oke guys Wow Macet guys Macet Karena banyak Orang tadi itu Hai guys Mami udah selesai Tadi dari Bazar Ramadan Di TTDI Momentum puasa Kali ini guys Seronok banget Meriah banget Tadi rame banget Jadi Mami nggak bisa Beli apa-apa Karena antriannya panjang Panjang banget Panjang banget sih Kita lihat tadi Mungkin Mungkin besok Ataupun hari selesai Mami akan ke Bazar Ramadan lagi Dan muter-muterin Bazar Ramadan yang ada Di Kuala Lumpur Azek Jadi Jadi gitulah guys Kali ini kan udah bisa Kemana-mana aja Jadi nggak perlu harus Nantri Dan nggak perlu harus Cek suhu Jadi cukup Scan di Mice Bar kata Jadi kita boleh masuk Ke Dalam Bazar Ramadan Cuma tetep hati-hati ya guys Pakai masker Betul-betul Dan sanitize Tangan kalian Supaya tidak Terkena Virus-virus Wow Masya Allah Cantiknya Eh dah buka dah Berhubung tadi Di Bazar Ramadan Nggak dapet apa-apa guys Jadi Mami Tadi bikin STLR Wow Ini adalah Avocado Pakai air kelapa Lalu pakai Susu pekat Manis Enak banget Bukan cuman enak Enak banget Itu Wow Mungkin banyak juga Ini masakannya Boy sedak tuh Wow Oke guys Udah berbuka puasa nih Selamat berbuka puasa ya Untuk kalian Semua Gimanapun kalian berada Kita sudahi dulu ya guys Video kali ini Oke Jangan lupa Nonton terus video Video dari Mami Kuira Jangan lupa juga Untuk subscribe Like, comment Dan juga share ya guys Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton video ini Selamat menunaikan Ibadah puasa untuk kalian semua Iya Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Alright guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Sharing daripada Mami Kuira Dan memang Sangat-sangat Rame sekali Yang ada di TTDIQL Ini guys Pertama puasa Dan langsung aja Diserbu sama orang Malaysia Gitu kan Dan tidak mungkin Tidak hanya orang Malaysia Semua manusia Yang ada di Malaysia Mungkin Maksudnya bukan orang-orang Tempatan Tapi juga orang-orang Yang pelancongan juga Orang yang bercuti Jadi sih itu juga datang kesana Untuk ngantrinya itu Ya Allah Kayak ular Bener Aduh Gak betah saya Kalau ngantri-ngantri Kayak gitu Belum juga Istilahnya mepet banget Dengan maghrib gitu kan Aduh Gak bisa gitu Gak bisa Gak bisa Tapi itu Kenikmatan Dunia yang memang Apa ya Membuat kita itu Macam Eh seronoknya Kita pergi Bazar Ramadan tuh Tapi Di masa-masa Antri itu Kalau boleh kita berdoa lah Kita berdoa kepada Allah Meminta ampunan dosa Kepada Allah Karena di masa sebelum maghrib itu Itu adalah masa yang Mestajab Dimana kita berdoa Insya Allah Akan dikabulkan oleh Allah Maka daripada itu Perlu teman-teman tahu Bahwasannya di bulan Ramadan ini Siang hari maupun malam hari Semuanya ya Untuk pengampunan dosa kita semua Jadi jangan sampai ya Istilahnya kita Tidak memohon kepada Allah Agar supaya dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Mau sesibu apapun kita Tetap ingat di dalam hati Ya Allah Astagfirullah 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 Ampuni dosa-dosa kami Ya Allah Dosa-dosa keluarga kami Dosa-dosa ibu bapak kami Dosa-dosa anak kami Dosa-dosa istri kami Dosa-dosa saudara-saudari kami Dan lain sebagainya Kita berdoa kepada Allah Agar supaya kita ini Diampunkan dosanya Sehingga Di akhir bulan Ramadan Setelah bulan Ramadan ini pergi Dosa kita diampuni Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan orang yang sangat-sangat Merugi adalah ketika Selesai bulan Ramadan Tapi dosanya masih menumpu Itu adalah orang yang Serugi-ruginya manusia Maka daripada itu guys Mari kita Istilahnya Latih diri kita Untuk senantiasa istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar supaya Kita ini Terbebas Daripada dosa-dosa itu sendiri Di bulan Ramadan ini Sehingga Di akhir bulan Ramadan Kita lahir Seperti Halnya Bayi Amin Oke Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Jangan lupa untuk di like Share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan juga Mami Kuihara Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya